jika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 memenuhi A dipangkat akar 27 sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari A dipangkatkan min B maka 3 log B sama dengan kita tuliskan A dipangkat akar 27 sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari A dipangkatkan min B A pangkat akar 27 sama dengan yang ini kita ubah menjadi bentuk pangkat ini jadi A pangkat min 1 per 3 ya dipangkatkan min B A pangkat akar 27 sama dengan min B kalikan min 1 per 3 berdapat A pangkat 1 per 3 B oke tinggal lihat bagian pangkatnya berarti akar 27 sama dengan 1 per 3 B 3 nya kita kaliin kesini dapat 3 akar 27 sama dengan B oke kita ubah semuanya ke dalam bentuk pangkat berarti 3 pangkat 1 dikali 27 itu berapa pangkat berapa sih atau kita tulis aja seperti ini 27 pangkat setengah akar itu pangkat setengah ya sama dengan B oke berikutnya 3 pangkat 1 dikali 27 nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3 pangkat 3 dipangkat setengah sama dengan B berarti dapat 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 per 2 dikaliin 3 kalikan setengah dapat 3 per 2 hasilnya sama dengan B lalu kalau bilangan pokoknya dikali maka pangkatnya dijumlahkan 1 tambah 3 per 2 berapa hasilnya 5 per 2 per 3 pangkat 5 per 2 sama dengan B maka terjadi 3 log B itu sama dengan 3 log 3 di pangkat 5 per 2 oke kalau disini ada pangkat disini maka bisa pindah ke depan khusus untuk logaritma ya berarti 5 per 2 dikali 3 log 3 berapa 3 log 3 3 dipangkat berapa hasilnya 3 pangkat 1 berarti 5 per 2 dikali 1 hasilnya 5 per 2 ini jawaban terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati